Eh mas, kamu itu jangan sebaik sama si Citra. Kamu kok sampai kayak gitu mas? Kamu masih PD Katian Citra. Ya gak apa-apa lah, PD Katian si Citra. Aku anak orang kaya, kenapa emangnya? Ini jadi jalan-jalan berapa sih? Habis ini kita langsung jalan, kok aku masih nyunggu petik PD Katian ku dateng? Oh, kamu bareng sama PD Katian kamu? Iya Citra. Ya gak apa-apa lah, nanti aku jangan di ini ya. Malu soalnya PD Katian ku kayaknya orangnya malu-malu gitu orangnya. Yaudah bentar lagi kita tunggu PD Katian dateng aja ya. Ini kayaknya si Sinta udah WA dateng-dateng gitu. Ini jadi buka bersama dimana? Di Sinta, di Gerwata ini. Ya soalnya aku sama Meli gak bawa helm. Ini deket aja kok gak bisa pake helm. Sebenernya lagi kalau misal PD Katian ku dateng, aku ingetin ya. Aku soalnya pesen makanan nih. Pake gojek dari Bandawasa. Kalian tau gak satu yang baru di Bandawasa itu? Iya. Gak mahal tadi. Gak mahal akhirnya kesini kalau pakai gojek. Gak apa-apa lah, kan kita nanti dimakan bareng. Ingetin aku ya soalnya aku kenang lupa. Ya udah sekalian nungguin. Sekalian nunggu PD Katian. Ya. Setiap nih setempat. Terima kasih. Assalamualaikum. Kenapa nih? Adi. Meli. Ini kerusinya? Udahlah kita mending terjalan aja. Tunggu sebentar. Nunggu bujok. Ini gojeknya belum menutup. Udah diperjalan? Aku lupa. Nah kamu duduk rumah dulu. Aja dulu. Kayaknya Sherlocknya bener disini deh. Tapi yang mana ya rumahnya ya? Ini bisa nggak motor masuk ya? Rumahnya yang mana ya? Halo. Halo mbak. Assalamualaikum. Ini di sebelah mana ya mbak? Oh masnya ada di mana nih? Saya ada di ini, di jalan yang Sherlock ini mbak. Nomor berapa ya mbak? Nomor 22 mas. Oh? Blok N nomor 22. Yang banyak orang itu mbak? Yang banyak orang itu mbak? Iya masnya dimana udah keliatan. Oh iya. Makasih mbak. Makasih mbak. Nomor 22. Nomor 22. Berapa mas? Citra? Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Cang? Kamu? Apa kabar Cit? Udah masuk aja dulu. Udah gak usah. Udah gak usah. Kayaknya dia mentanmu deh. Hah? Iya. Bukannya dia anak orang kaya dulunya. Ya kamu sekarang kerja kayak gini. Ya emang kenapa Cit? Ya gak apa-apa sih. Yaudah kamu mending. Udah itu totalnya semua sama ongkirnya kesini 112. Yaudah dibunuh sebentar ya aku masih mau ambil duit dulu. Eh Cit Cit tunggu dulu. Yakin ini mantan kamu? Kerjaannya ojol. Hah? Emang kenapa mas? Ya gak apa-apa sih. Tapi ya malu-maluin gitu. Emang kamu gak malu punya mantan kayak dia? Udah gak usah lagi. Gak usah dikerjaan juga. Tunggu-tungu Cit. Eh ini siapa? Temen dekat si Citra. Kenapa? Oh ini pedikatian kamu Cit. Iya bener dia pedikatian Citra. Emangnya kenapa ya? Ya enggak. Gak usah sombong gitu lah mas. Kita mau kerja apapun kan yang penting halal mas. Iya sih halal tapi tau malu lah. Loh apa yang harus dimalukan dari pekerjaan saya mas? Eh mas kamu itu jangan so baik sama si Citra. Kamu kok sampai kayak gitu mas? Kamu masih pedikatian Citra. Ya enggak apa-apa lah pedikatian si Citra. Aku anak orang kaya. Kenapa emangnya? Loh gak usah so baik sama Citra. Loh saya datang kesini baik-baik nganterin orderan si Citra. Saya gak ada maksud lain kok. Tapi itu kamu omongannya modus. Loh modus gimana mas? Citra sudah masa lalu saya. Saya enggak pernah gangguin Citra kok. Tapi kamu enggak sabar berlebihan deh. Aku sama Noli udah enggak ada apa-apa lagi. Malu-maluin. Loh kok malah aku malu-maluin. Maksudnya gimana Citra? Maksudnya aku. Aku datang kesini nganterin dia. Ya ini enggak sengaja. Setelah enggak sengaja kita ketemu di sini. Ini pedikatianmu kayak gini. Kenapa? Orang aku orang kaya kok. Saya ngerti mas. Kamu orang kaya. Tapi kamu jangan pernah merendahkan pekerjaan seseorang. Karena itu enggak baik. Halafal, kamu sekarang jadi tukang ojon. Oh iya gimana kamu kuliahnya? Berhenti. Cuti. Mungkin sekarang kamu sudah bangkrut ya. Jadinya kamu jadi ojon. Enggak kok. Aku masih kuliah. Nerusin kuliahku. Dan enggak juga. Orang tua aku enggak bangkrut. Terus kamu gimana biaya kuliahnya? Ya aku masih kuliah. Oh kamu dulu anak orang kaya. Sekarang bangkrut jadi ojol. Kasian amat hidupmu. Mas, saya mulai sampai ke sini. Kamu dari tadi sombong kayak gitu mas. Ya aku minta dalam dong sama kamu. Kamu kan enggak tahu persis gimana nafal. Jadi udah kan enggak usah seperti ini. Ya tapi aku ngelihatnya ya jadi tukang ojol. Udah lah Cip. Kamu ngapain sih bela dia? Aku enggak ngebelah si nafal. Aku tuh enggak. Ya kan enggak enak kalau suasananya kaya gini. Ya udah lah Cip. Angkatnya cuma nonton. Ya udah. Enggak apa-apa Cip. Mereka juga benar. Aku cuma seorang ojol kok. Ya udah. Itu totalnya 112 Cip. Enggak aku ambil ini. Atau aku transfer di Ovo aja? Enggak perlu pakai di sini aja. Enggak udah digangguin dengar ya. Iya. Eh Mas kamu itu jangan gangguin Citra. Kamu itu hanya rajanya uang ojol. Mas saya datang ke sini cuma nganter orderan. Maksud kamu apa? Saya gangguin Citra. Iya kata-katamu modus. Loh? Modus gimana? Ya Citra itu udah PDKT sama aku. Kan PDKT belum punya hubungan. Yang penting dia masih kalah jauh kok sama kamu. Iya lah. Masih kalah jauh. Dia... Ya enggak lah. Ngapain juga aku kerja ojol. Jangan pernah sombong Mas. Dan jangan pernah menyepilikan pekerjaan orang. Selagi itu masih halal. Setahu aku ya. Penghasilan ojol minim. Emang minim. Emang minim. Emang minim. Tapi kalian jangan pernah meremehkan pekerjaan seseorang. Selagi itu halal. Selanjutnya ramai. Kamu sombong banget. Helmnya keren. Emang motornya apa? Jangan-jangan motornya Supra lagi. Ya terserah kamu lah Mas. Yang terpenting... Oh. 112 Cip. Aku pakai uang pecah. Enggak apa-apa ya. Iya enggak apa-apa Cip. Ini. Pas. Enggak apa. Oh ini masih 3 ribu. Iya enggak apa-apa. Aku ambil di motor ya. Udah enggak usah. Udah Cip. Enggak perlu. Aku di sini kerja... Ya... harus profesional lah. Kayaknya dia malu deh mengambil kembali. Udah lah Pak. Dia ambil aja. Udah enggak usah gengsi-gensi. Yaudah Cip tunggu sini ya. Aku ambil. Udah enggak usah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Aku mau ambil. Eh jangan sok nolak rezeki. Enggak baik. Ya udah tungguin ya. Eh jenek seperti apa ya? Enggak tahu. Coba-coba kamu buntutin deh. Kayaknya motornya lebih bagus dari kamu. Alah enggak mungkin. Dia kan cuma ojol. Ayo ayo. Mending kita buntutin lokal aja. Enggak perlu ke sana juga. Ayo tetap di sini. Ayo kita ke sana. Ayo. 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 Ayo enggak perlu lah. Enggak boleh kembalian juga. Ini kembaliannya Cip. Makasih ya. Iya. Oh iya ini sepeda kamu. Lah emang sepeda siapa mbak? Kamu tan tahu sendiri. Ojol itu pakai sepedanya sendiri. Iya tapi kreditan. Loh maksud kamu kreditan gimana mas? Iya emang motornya Cenova. Saya dari dulu pakai motor ini kok. Dan saya juga ikut komunitas. Kamu orang sini asli. Aslinya aku mendatang. Kalau kamu enggak percaya ini motorku. Bisa cek aja di Instagram. Ninjabondowoso mas. Ninbos. Kalau aku minta maaf ya. Atas pelaku teman-teman aku. Oh iya enggak papa. Dan kalian berdua kan juga tahu. Kalau aku dari dulu pakai motor ini. Cuma yang dulu kan warna merah. Sekarang Alhamdulillah aku bisa beli motor ini. Dan untuk kamu Mel. Tadi kan tanya aku. Kuliah atau enggak. Aku masih kuliah kok. Orang tua aku enggak bangkrut. Tapi kenapa saya kerja ojol di sini. Saya mau belajar. Gimana sih susahnya cari uang. Saya enggak selalu mau mengendalkan. Karena orang tua saya orang mampu. Enggak. Kayaknya sekarang kamu deh. Itu yang kalah jauh. Aku minta maaf ya Pak. Iya enggak papa kok. Jadikan ini pelajaran aja. Jangan mentang-mentang mas. Dari tadi kamu bilang orang kaya. Jangan mentang-mentang kamu orang kaya. Tapi kamu selalu mengendalkan harta orang tua itu enggak bagus mas. Yang bagus. Meskipun orang tua kamu kaya tujuh turunan. Kamu harus juga rajin bekerja. Biar kamu tahu gimana susah payahnya orang tua kamu. Mencari penghasilan. Untuk menghidupi keluarganya mas. Ya kalau aku minta maaf ya atas pelaku adik-adik. Iya. Aku enggak enak sih sebenarnya sama kamu. Enggak papa Pak Cip. Iya Van. Dan kamu sama Meli kan juga tahu dulu. Aku waktu pacaran sama Citra. Ya keadaan aku kan begitu. Maksudnya meskipun saya kaya. Saya enggak pernah bergaya. Ya. Masih dibelikan orang tua. Alasan aku disini kerja ojek kaya gini. Aku pengen tahu. Gimana sih susahnya orang tua saya mencari penghasilan. Ternyata benar. Mencari uang. Mencari penghasilan untuk. Ya keluarganya itu susah. Disini saya belajar mandiri. Ya udah Cit. Makasih ya atas orderannya. Ya udah. Aku pulang duluan ya. Ya Pak Cip. Makasih ya. Kasih banyak ya. Kasih bintang lima ya. Van pulang ya. Mas. Aku minta maaf ya mas. Ya mas. Saya maafin. Jangan pernah sombong ya mas. Ya mas. Orang tua kamu kaya tujuh turunan. Kamu enggak boleh sombong dengan itu. Kamu harus juga mandiri. Ingat mas. Kehidupan seseorang. Itu tidak permanen. Dan tidak dibawa mati. Ya mas. Tidak boleh sombong dengan harta orang tua. Kamu harus mandiri. Ingat itu. Aku sekali lagi minta maaf ya mas. Ya mas. Dan saya titip Cit lah. Jangan buat dia. Ya. Mainan lah. Ya siap mas. Karena dia orangnya setia. Siap siap. Cip. Aku pergi dulu ya. Ya tiap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Posoni. Ya mas. Terima kasih telah menonton